Bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Tiba-tiba, Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut, karena dua panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji. Di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. Minta kepada Polda Metro Jaya, tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu lah. Tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Para MRS, ini saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan, tidak ada lagi Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Kali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertanggung-tanggung. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebinekaan kita. Negara ini dibangun dari kebinekaan terhukum yang tegas terhadap muda yang seperti itu. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh Laskar Jawa Rabatawi-Bitung sudah merabat ke pertamburan. Kondisi Habibana, Habib Rejik, kondisinya beliau mau dijemput paksa. Mereka akan melakukan sebuah macam cara ini. Ini mau dijemput paksa karena semua Jawa Rabatawi-Bitung, dari Korwil 1, Korwil Barat, Timur, Latan, Bekasi, Banten, merabat semuanya. Kondisi Habibana, beliau ini kondisinya mau dijemput. Mereka dengan cara paksaan. Sudah merabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpen sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Kira-kira jelas tidak. Tidak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Mereka lari melakukan semua. Status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahat. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pestol. Kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya, serbu yang punya pestol abisin. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi. Kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara dan itu membuktikan, justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporandakan, serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Abib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang. Bayi 2 orang. Ada perempuan-perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu, itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Abib Rizik, nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam setengah 1 malam, itu apa maksudnya? Enggak, karena besok pagi mau pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh, keluarga. Wajar. Jam setengah 1 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi, untuk melindungi, satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam setengah 1 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Yang disebutkan tadi MRS, segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mau diajak revolusi ahlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia sudah. Takbir! 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 Siap revolusi! Sekarang ini ada upaya di mana-mana, supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu, tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, teroris-terorisme bukan jihad. Ada satu general, bicara televisi, ditanya, ditanya, apa sih kiri teroris? Apa dia jawab? Ya kiri teroris itu yang menerapkan syariat israf. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya yang adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, nopok. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu muta mata, juga muta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FVI harus bubar. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FVI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Jadi kalau jadi presiden aja gak bisa bubarkan FVI, bagaimana sekarang mau bubarkan FVI? Boleh gak Habib menghina orang lain? Gak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang kan gak pantas. Tolusi akhlak. Sementara penyampainya ini, ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini, orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan kremanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf. Menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam. Rame-rame turun. Kita demo. Gepung istana Presiden. Supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden bubuk. Udah menteri agamanya, saudara. Sesat. Kurang ajar. Korinya gajal. Istananya menjadi istana iblis. Lalu saya ajak turun ke Pung Istana. Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan, cuma haya ala sholat diganti haya ala jihad. Jadi nanti yang jawab, Allah Akbar, ataupun haya ala jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Ries. Hayya ala jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adan kok kayak gitu. Adan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Balihu juga sesegera mungkin turun. Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera, pandam jaya. Jadi kalau tentara dan polisi gak bisa menegakkan hukum di sana. Gak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan. Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak. Lebih keras. Lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Sudah. Setuju. Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lenserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantes kodok menduk di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lenserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam. Saya minta kepada umat Islam. Tidak usah nunggu pemerintah. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen Radikal. Takbir. Rami. Tidak. Dan pelanggar. Kepelanggar. Kepelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Tindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar. Gambar binatang. Terus ditulis. Habib Rizik. Berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya saudara. Itu penghinaan kepada Nabi. Alayhi salatu wa sallam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka. Yang menghina Nabi. Menghina Islam. Menghina ulama. Proses. Betul. Kalau tidak diproses. Jangan salahkan umat Islam. Kalau besok. Kepalanya ditemukan di jalanan. Sukara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita dapatkan Nabi Rizik. Allah Ta'ala kebanyakan umur. Jadi mimpi insyaAllah. Yang kedua Allah mendekatkan umur. Menghina wakti. Jika Allah Majabur. Alhamdulillah. Ada lontek hina habib. Sampai lontek ikut-ikutan ngomong. Iyee. Lontek hina habib. Digagak polisi. Dipengkap enggak. Digagak air. Yee. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keperpihakan. Dari keperpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, bila itu sampai terjadi, maka pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya. Menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang enggak patuh protokol kesehatan di dunia. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malas soal. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri, itu yang enggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan, ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kauin menunggu besok di seluruh wilayah Indonesia, kan? Padahal dia minum, minoritas. Saya tidak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan pria kemanusiaan, saya tidak pernah mundur. Dan saya tidak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gua akan hadapin. Karena rasis itu dia berperikmanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu, sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya, saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga, dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berlaku akhirnya. Setelah menonton video ini, ayo bergabung dengan Itoro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus 100.000 dolar di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Berkaitan dengan status saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markasareat, Megamendung. Karena di pesantren ini udaranya sangat asri, segar, jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara. Pengacara datang ke sana, bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat secara resmi, minta penundaan, dan Alhamdulillah penyidik bisa memahami dan menerima. Akhirnya sepakat bahwa saya diundurkan untuk panggilan yang kedua. Nah untuk itu saya apresiasi, saya hargai sikap penyidik yang sangat kooperatif, sangat baik, terima kasih. Secara mengejutkan, sebagaimana kita tahu semua, di mana di siang hari, Bapak Kapolda Metro Jaya mengumumkan tentang tragedi penembakan 6 Laskar FVI yang selama ini setia mengawal saya. Tentu ini satu peristiwa sebetulnya tidak ada sanggup baut dengan soal panggilan saya. Maka itu pada pagi hari itu, saya tetap kirim pengacara, saya tetap mengurus urusan panggilan, karena memang kita tidak pernah sangka kalau penembakan itu berkaitan dengan Bapak Kapolda Metro. Karena saat itu kami masih mengira kalau itu adalah orang tak dikenal. Tiba-tiba Bapak Kapolda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut, karena dua panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Ringkana Pemeriksaan tanggal 14 Desember, itu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut, saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar. Kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendok. Kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji. Bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini, saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, InsyaAllah di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. InsyaAllah. Nah, jadi saya mau menunjukkan, bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya, agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga, yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini, sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya, tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu dah, tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan, itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga. Nah, yang berikutnya, yang tidak saya lupakan, kepada seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, saya minta juga tidak membuat kerumunan. Jadi jangan sampai mengganggu daripada proses hukum ini, sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, Insya Allah memberikan keamanan, keselamatan, kemenangan, dan lain sebagainya. Jadi tolong... MLS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan, tidak ada lagi, Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MLS. Kali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MLS. Untuk sementara ini, kita sudah memeriksa 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan, mulai dari TKP pertama, dari Sentul, nanti kita harus cari saksi di sana. Tentang keberangkatannya, seperti apa. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampaikan nanti ke TKP berikutnya, berkaitan dengan adanya insiden, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti akan kita periksa semuanya. Kita akan terbuka, seperti yang sudah disampaikan Pak KB Rieskrim, ada hotline, silakan, silakan kepada masyarakat, memberikan informasi, berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya bahwa penyidikan dilakukan ini, harus ada bukti pendukungnya. Jadi bukan berarti, kita menyampaikan, peran-peran dari saksi seperti ini, kita harus ada bukti pendukungnya. Saksi-saksi melihat, bahwa ada pelaku itu membawa usia tajam, dan setelah api, kita harus ada pendukungnya. Nanti semuanya setelah tertata semuanya, nanti kita lakukan rekonstruksi, akan semua teman-teman kita boleh melihat, nanti seperti apa, biar semuanya biar terbuka, bahwa polisi tidak akan menutupi, tapi semuanya akan kita lakukan dengan transparan. Tetapi kita akan mengumpulkan semua informasi yang ada, biar tidak ada fitnah, tidak ada dusta, kalau dimana ada informasi, ada buktinya, silahkan dimasukkan ke situ. Kita welcome-welcome saja, semua informasi kita terima dengan baik. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut, melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan head speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang, dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebenekaan kita. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, tidak boleh. negara ini dibangun dari kebenekaan. Nah ini yang. Jadi, saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap modal yang seperti itu. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Wah dia ngomong, Habib, musuh punya pestol, kita nggak punya. Yeee. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BHA sama lo. Besok tentara dan polisi yang disini, tidak ada. Tidak lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pidanya siapa? Tentuin lu besok di seluruh wilayah Indonesia, kami kasih kandang-kandang. Orang-orang Bali di berbagai wilayah, kami kumpulkan, kami pulangkan. Hancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden gublok! Udah menteri agamanya, saudara, sesat! Kurang ajar! Korinya jacau! Istananya menjadi istana iblis! Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan, kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya, kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih e-Toro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di e-Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi, berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung, malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menaruh manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Di bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akunverkual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk hatian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa support channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua seperti ini. Kita mulai dari new member 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di highlight dan juga logo di samping nama ketika anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan anda menonton dan juga subscribe channel youtube Jonas Leong dengan cara like dan juga komen channel youtube Jonas Leong itu sudah cukup untuk men-support channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin men-support channel youtube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube Jonas Leong.